Saatnya hijrah hakiki ke sistem ekonomi Islam Problematika dunia multidimensi hari ini terjadi Tidak bisa lepas dari benang merah Penerapan subsistem dari dunia barat yaitu kapitalisme Pandangan hidup kapitalisme yang kemudian mendominasi dunia Merupakan malapetaka yang disebut oleh Gilbert Durand Seorang filosof Perancis dengan malapetaka metafisika Disebutkan bahwa kelahiran pandangan hidup barat Bermula dari proses sekularisasi Yaitu pemisahan hal transidental agama Dari kehidupan realitas terkendiri Pandangan ini menempatkan agama sebagai moral etik Etika moral saja Akibatnya sekularisasi menimbulkan peradaban yang permisif Sikap serba boleh Munculnya eksploitasi, penjajahan, pemerasan Penumpukan kekuatan ekonomi pada pihak kapitalis besar Dekadensi moral Serta kemerosotan nilai aslak dan budaya Di dalam sistem kapitalisme Manusia dan kehidupan di ranah politik Ekonomi, sosial, dan budaya Tidak lebih menjadi segmen pasar Dimana kualitas kerja, amal, dan manusianya Ditentukan oleh pasar Akhirnya kehidupan menjadi bulan-bulanan dan kekuatan pasar Malapetaka berikutnya terlahirlah masyarakat kapitalis industri Yang mempunyai moralitas baru Yang hanya mendekankan pada rasionalisme ekonomi Pencapaian perorangan dan kesamaan Dalam masyarakat kapitalis Orang dihargai berdasarkan usaha keras Kemampuan perorangan, kemajuan, dan lain-lain Dengan standar kemajuan material semata Inovasi teknologi atau pembangunan yang diarahkan Hanya untuk dinamisnya gerak langkah para kapitalis Yang merupakan mesin berdorong visi kapitalisme Euphoria pembangunan dan pertumbuhan Hanya disejajarkan sebagai pemacuan pertumbuhan ekonomi belaka Akibat dari visi yang rusak ini Terjadilah perusakan atau penghancuran seberdaya alam Dan lingkungan yang parah Akibat pelaku ekonomi kapitalistik Akibat turunannya, pemiskinan sistemik dan masif Pada masyarakat agraris di negara-negara dunia ketiga Berangkat dari realitas yang jauh dari tujuan keadilan dan sejahteraan Yang sejatinya adalah tujuan universal Dari umat manusia inilah yang mengharuskan pilihan hijrah sistem dilakukan Hijrah yang berasal dari kata hajarah Yang berarti berpindah tempat keadaan atau sifat atau memutus Dan sistem ekonomi Islam adalah pilihan yang paling rasional abad ini Secara hakiki, sistem Islam mampu menguaskan akal Menentapkan hati Dan sesuai dengan fitrah manusia dan alam semesta Karena merupakan sistem kehidupan yang lengkap Kemampuan Islam dalam menciptakan kemajuan Kesejahteraan dan kemahuran telah terbukti Di saat sistem Islam diperlakukan Dan menjadi super power di seantreo dunia Konsep Islam mengenai ekonomi terbukti lebih unggul Dibanding sistem ekonomi manapun Kemampuan Islam menjawab krisis global dapat ditelusuri dari kenyataan Bisa dilihat dari kenyataan paradigmatik Politik ekonomi Islam didasarkan paradigma Bahwa negara wajib menjamin tercapainya kemenuhan Semua kebutuhan primer tiap warga Serta kemungkinan setiap orang memenuhi kebutuhan pelengkapnya Pandangan semacam ini menjadi dasar bagi pemerintah Dalam melakukan seluruh kegiatan ekonomi dalam negara Negara tidak diperkenankan menetapkan pajak atau ribah bagi rakyatnya Dan tidak ada pandangan bahwa negara perlu atau tidak memberikan subsidi Sebab konteks hubungan antara negara dan rakyat dalam pandangan Islam Adalah pelayanan dan pengaturan Bukan hubungan bisnis antara bawahan dan atasan Karena itu dalam konteks pelayanan dan pengaturan terhadap urusan rakyat Negara wajib memenuhi kepentingan rakyat banyak Negara bahkan menjamin terpenuhnya kebutuhan primer atau vital tiap orang Yang hidup dalam negara Islam Misalnya listrik, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lainnya Negara akan mengukur tingkat kesejahteraan Berdasarkan tercukupinya kebutuhan primer Dan pelengkap tiap-tiap individu tidak yang lain Hijrah sistem ini teramat penting Dan hanya dengan hijrah sistem kehidupan sajalah Kita akan merasakan dan menikmati keberkahan Seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat An-Nisa Siapa yang berhijrah di jalan Allah Niscaya mereka mendapati di bumi ini Tempat yang luas dan rezeki yang banyak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya